akan syarat untuk mendapatkan koin luna airdrop jika anda kalau untuk yang luna itu termasuk turunan staking turunan staking itu nah ini itu hanya ada di sini temen nanti bisa baca ya 10.000 koin luna nanti temen akan mendapatkan 30% terus pertanyaan yang banyak banget ditanyakan kepada saya juga kapan saya akan menerima air drop oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat berjumpa kembali sahabat channel crypto farma semuanya apa kabar teman-teman semua semoga tetap selalu diberikan kesehatan kelancaran dan kesuksesan selalu ya amin oke jadi di kesempatan kali ini saya akan memberikan informasi mengenai cara mendapatkan air drop dari koin teraluna ya karena banyak banget teman-teman yang bertanya makanya akan saya bahas kali ini teman-teman jadi simak terus video ini dan jangan skip agar nanti teman-teman bisa tahu apa saja syarat mendapatkan air drop koin luna oke langsung saja kita bahas pembahasannya koin terah 2.0 ataupun koin teraluna yang baru hampir tiba teman-teman dan sekarang di tanggal 27 kemarin sudah dirilis ya sebagai jaringan milik komunitas tera akan memiliki token staking asli luna yang diturunkan ke komunitasnya teman-teman setelah genesis pada 27 Mei 2022 kemarin pemegang LUNJ dan USDC dan AUSD akan diberikan sebuah air drop kepada teman-teman yang memilikinya jumlah luna yang berhak anda terima akan ditentukan oleh jenis token yang anda pegang di rantai teraklasik periode waktu anda memegang token ini berdasarkan snapshot pras serangan dan pasca serangan dan jumlah token yang dipegang jadi sebelum ada pemblokiran pertama kemarin teman-teman itu masih memiliki koin teraluna itu berapa banyak ya jadi dihitung dari situ nanti dari jumlah saldo teman-teman saldo koin teraluna teman-teman yang ada di market teman-teman itu dibagi 15% untuk temen-temen untuk air dropnya untuk mengetahui pemblokiran dan pembukaan kembali para pemblokiran itu pada 7 Mei kemarin di blognya blog hack atau blog pemblokirannya 7544910 dan dibuka di tanggal 27 Mei pembukaannya yaitu di 7790.000 dan disini dijelaskan juga kelayakan anda akan mendapatkan syarat untuk mendapatkan koin luna air drop jika anda kalau untuk yang luna itu termasuk turunan staking turunan staking itu berapa banyak jumlah koin yang teman-teman pegang sebelum di blokir ya dan setelah di blokir jadi dikonversi ke luna baru itu berapa persen jumlahnya tersebut kurang dari 500.000 iust disimpan di anchor terus yang setelah serangan tentu mempunyai koin luna itu berapa persen nah ini hitung-hitungannya ada di sini teman-teman nanti teman-teman bisa baca ya 10.000 koin luna nanti teman-teman akan mendapatkan 30 persen terus pertanyaan yang banyak banget ditanyakan kepada saya juga kapan saya akan menerima air drop saya seperti yang di ilustrasikan tabel 2 di atas distribusi dan vesting luna yang dijatuhkan mulai melalui udara tergantung pada jenis dan jumlah token dompet serta snapshots yang anda di dalamnya jadi tergantung dari market teman-teman kalau teman-teman membelinya melalui kt.io ya cari disitu temen-temen ya terus tanggal penerjunan pertama genesis yaitu di 27 Mei jadi pas peluncuran atau peresmian pertama pembukaan koin luna baru itu juga langsung bersamaan dengan air top pertama ya the genesis 30 persen dari luna air drop akan segera tersedia untuk pengguna praserangan dengan dompet yang memiliki kurang dari 10.000 luna ya minimal 10.000 luna teman-teman juga sudah bisa mendapatkan air drop nya termasuk turunan staking ataupun disimpan sebagai usd di encore dan penggunaan pasca serangan dengan jumlah luna berapapun termasuk staking derivatif usd ak atau keduanya itu bisa juga mendapatkan air drop nya juga contohnya ada di sini ya pas waktu pembelokeran itu minimal teman-teman harus mempunyai 200 koin luna untuk usd nya minimal 4,800 usd terus setelah pembelokeran teman-teman harus mempunyai sekisar 1000 luna dan untuk usd nya 2000 usd ya alis akan menerima 30 persen dari air drop yang memenuhi syarat di genesis pada 27 Mei setelah itu air drop yang tersisa akan diberikan secara linier ke alamat dompet yang yang sama selama 2 tahun dengan tapping 6 bulan jadi yang dimasuk di atas tadi ini temen-temen ya jadi setelah teman-temen menerima air drop yang pertama juga jumlahnya 30 persen ya jumlahnya 30 persen ini terus kemudian setelah itu sudah dibagikan kepada teman-teman semua dalam jangka waktu 2 tahun 6 bulan ini teman-teman akan mendapatkan koin teraluna berturut-turut di alamat teman-teman semua terus luna di genesis semua air drop visiting luna akan secara otomatis dipertaruhkan ke validator pertera untuk menjaga keamanan jaringan pengguna akan mendapatkan hadiah staking di luna di luna visiting mereka mulai dari titik dimana itu dipertaruhkan dan dapat mengklaim hadiah ini kapan saja pengguna juga dapat membatalkan pendelegasian dan mendelegasikan ulang untuk koin luna mereka saat sedang visiting dan sedang dipertaruhkan ini memastikan pengguna memiliki agensi tempat validator luna mereka dipertaruhkan nah setelah membukaan luna di genesis penggunaan tidak akan menerima visiting luna lagi tambahannya hingga setidaknya 6 bulan kemudian ini dikenal sebagai tapping 6 bulan ya terus kemudian luna visitit akan didistribusikan setiap blok kira-kira setiap 6 detik sekali ya ke alamat dompet yang sama setelah tapping pengguna jika penggunaan ingin luna cair segera setelah tapping mereka mencapai mereka harus membatalkan pendelegasian luna yang dipertaruhkan setidaknya 21 hari sebelum hari pertama terima tapping mereka penggunaan juga dapat tetap mempertaruhkan luna mereka setelah pukulan tapping mereka untuk terus mendapatkan hadiah taruhan jadi seperti itu temennya untuk pembagian airdrop ya syaratnya tadi di atas tadi antus syaratnya teman-teman harus memiliki minimal 10.000 dan itu akan mendapatkan 30% dari jumlah saldo teman-teman Oke jadi ini untuk informasinya semoga bisa bermanfaat teman-teman semua ya nanti link dari website-nya akan saya sediakan di deskripsi Oke mungkin ini yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman mengenai pertanyaan teman-teman dan kurang lebihnya saya mohon maaf apabila masih ada pertanyaan teman-teman bisa berkomentar di bawah video dan jangan lupa sebelum meninggalkan video ini teman-teman klik dulu tombol subscribe-nya dan aktifkan tanda notifikasinya agar nanti teman-teman bisa mendapatkan info-info terbaru mengenai cryptocurrency dari channel Gito Farmas ini sampai jumpa kembali di video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati